Intro Shalom saudara-saudara yang terkasih Apa kabar? Senang sekali kami dapat menyapa saudara sekalian pada saat ini Meskipun kita belum bertentang muka Belum dapat berjabat tangan Tapi indahlah kita selalu bersyukur Khususnya untuk acara persekutuan doa ini Biarlah melalui lagu-lagu yang akan kita nyanyikan Renungan yang akan kita dengarkan Dan doa-doa yang akan kita panjarkan Boleh menjadi perkan Buat kita semua Saat teduh sejenak Mari saudara Sebagai lagu terbukaan Kita akan menyanyikan dari NKB 100 Baik satu dan dua Bukan kau mendapatkan Tuhan yang penuh di seluruh hidupku Bintalah kepada Bapakmu yang janjinya tentu Terima kasih Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati 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 bagaimana manusia itu melupakan alat dengan mencari-cari penungguhan alternatif baginya. Pemasmur memberi contoh seekor kuda. Kuda adalah binatang yang cepat dan pangkas sehingga menjadi kendaraan perang. Kuda adalah metafora kekuatan yang dimiliki manusia. Kuda boleh kita fahami sebagai alat yang dapat memberikan ketenangan buat manusia. Namun, semua itu sia-sia, tidak akan menolong kita. Mengapa? Sebab hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Persoalannya, bagaimana caranya? Pemasmur mengatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ayat yang ke-18. Memahami ungkapan pemasmur, mereka yang berharap kasih setianya ini dapatlah kita bayangkan seperti orang yang nyaris dan gelam. Ia tak mampu lagi berenang. Ia hanya pasrah menanti pertolongan. Saat menerima pertolongan, ia juga tidak boleh bergerak semuanya sendiri. Ia ikut saja tindakan yang dilakukan penolongnya. Begitulah mestinya terjadi dalam hidup ini. Di tengah perjalanan hidup kita, berserah kepada dia yang empunya kehidupan. Dalam bahasa pemasmur, kita memandang Tuhan yang telah lebih dahulu memandang kita. Melalui pemasmur 33, ayat yang ke-12 sampai ke-22 ini, kita diingatkan, bahwa sesungguhnya hanya takut pada Tuhan, dan menaruh harap hanya kepada Tuhan, sajalah yang menjadikan kita ini kuat. Karena Tuhan senantiasa mengasihi umat yang takut dan berharap kepadanya. Tuhan Allah memberikan pemeliharaan pada mereka yang menyandarkan hidup hanya kepadanya. Setiap itu ya, sudah sekalian, melalui ayat-ayat ini kita diharapkan supaya kita itu takut dan taat, dan selalu berharap hanya dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekian. Marilah saudara-saudara kita panjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Maha Besar Tuhan, kembali pada saat ini kami datang kehadapan hadiratmu. khususnya Tuhan, Engkau yang maha kuasa dan maha tahu. Engkau mengerti akan segala pergumulan manusia di dunia ini untuk melawan pandemi COVID-19. Tuhan, teristimewa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta. Bagaimana mereka dapat menanggulangi COVID-19 ini. terutama Tuhan untuk dampak negatif yang disebabkan oleh COVID-19 ini yang mengganggu stabilitas baik keamanan, baik ekonomi, baik kesehatan. Juga Tuhan timbulnya pengangguran di mana-mana. Tuhan biar akhirnya Engkau menolong kami, juga pemerintahan kami, agar dapat menanggulangi dampak negatif ini. Namun Tuhan, Engkau juga tumbuhkan dampak positif yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Di mana Tuhan terjadinya pemeliharaan kesehatan, menjaga kebersihan bagi bangsa kami. Juga Tuhan adanya timbulnya kepedulian, timbulnya gotong-royong. Kesemuanya itu Tuhan menjadikan hal-hal yang positif. Kiranya itu akan memberikan dampak yang baik bagi pembangunan negeri kami ke depan. Juga Tuhan pada saat ini kami berdoa khususnya. Bagi tim medis, mereka yang merupakan gada terdepan dalam menanggulangi dan melenyapkan COVID-19 ini. Tuhan, mereka yang sudah mengorbankan baik waktu, tenaga, dan kemampuan mereka untuk mengalahkannya. Kiranya Tuhan berserta dengan Engkau. Mereka dimampukan untuk mengusir segala wabah ini. Sehingga pada akhirnya mereka mendapatkan suatu kelegaan bahwa bekerja bersama dengan Engkau. Mereka akan diberi kelegaan. Sehingga yang terungkap daripada mereka sumbu besar Tuhan bagi kita semua karena tiada yang mustahil di dalam tanganmu. Khususnya pada kesempatan ini Tuhan, kami juga teringat bagi para lansia. Dimanapun mereka berada, Tuhan, kiranya Engkau berikan kepada mereka. Keteladanan di dalam mereka melakukan menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan memakai waktu yang ada pada mereka sedemikian rupa. Sehingga betul-betul menjadikan bermanfaat. Tuhan, biarlah kiranya mereka boleh menjadi teladan bagi generasi selanjutnya. Tuhan, demikian juga Engkau mengerti akan kerinduan para lansia di GKI Guntur. Mereka rindu untuk dapat berbakti, untuk dapat bersekutu di gerejamu. Tuhan, biarlah kiranya kerinduan mereka ini agar segera dapat terwujud. Kami percaya, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan, kesemuanya kami naikkan hanya demi Kristus Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Sebagai lagu penutup, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 364, Baik 1 dan 2, Berserah Kepada Yesus. Berserah Kepada Yesus. Ku kasihi ku percaya, Perikuti diri Atus. Pemanat Yesus. Terima kasih. Berserah Kepada Yesus. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.